Klamidia Bagaimana cara mengetahui apakah seseorang terjangkit klamidia? Simak pembahasan seputar klamidia bersama Dr. Arini Widodo, dokter spesialis kulit dan kelamin berikut ini. Apa itu klamidia dan apa penyebabnya? Klamidia merupakan penyakit minor seksual yang disebabkan oleh bakteri yang bernama klamidia trakomatis. Nah, manifestasi dari penyakit ini bisa berbeda-beda. Tergantung pada lokasi mana bakteri klamidia ini bisa terkena tubuh kita. Akan tetapi, umumnya biasanya gejalanya berupa keluarnya duh tubuh atau cairan yang keluar pada genitalia kita. Pada penelitian yang dilakukan pada 9 provinsi di Indonesia, ditemukan bahwa prevalensi dari klamidia adalah 43,5 persen. Yaitu, paling banyak dibandingkan infeksi menular seksual lainnya. Sedangkan pada wanita, umumnya gejalanya tidak khas. Kadang-kadang tidak bergejala, kadang-kadang bergejala ringan. Dan umumnya gejala pada wanita berupa keputihan. Keputihan ini kadang-kadang bersifat encer agak kental. Umumnya pada wanita, klamidia ini mengenai bagian cervix. Dan gejala lainnya yang dapat kita temukan adalah nyeri saat berkemih dan nyeri saat berhubungan seksual. Bagaimana gejala klamidia pada pria? Gejala klamidia yang paling sering pada pria adalah keluarnya duh tubuh dari genitalia pria. Nah, biasanya duh tubuh ini berupa lendir yang encer sampai keruh. Apa saja faktor resiko klamidia? Faktor resiko infeksi klamidia, antara lain, pertama kita melakukan hubungan seksual yang tidak terproteksi, misalnya tidak menggunakan kondom. Kedua, kita memiliki pasangan seksual yang berhubungan seksual dengan orang lain. Dan yang terakhir, memiliki riwayat klamidia atau infeksi menular seksual lainnya. Bagaimana komplikasi dari klamidia? Pada wanita, komplikasi pada klamidia dapat menyebabkan suatu penyakit yang kita namakan penyakit rendang panggul. Nah, penyakit rendang panggul ini nantinya dapat menyebabkan komplikasi pada kehamilan. Apabila infeksi klamidia ini mengenai organ genitalia bagian atas juga dapat mempengaruhi kesuburan. Infeksi klamidia pada kehamilan juga dapat memberikan komplikasi ketuban pecah dini dan juga kelahiran yang prematur. Bagaimana diagnosis klamidia? Diagnosis klamidia dapat ditegakkan berdasarkan gejala pasien dan pemeriksaan fisik. Kemudian dokter dapat memeriksakan cairan atau duh tubuh yang keluar dan kemudian kita cek di laboratorium. Apabila tidak ada laboratorium atau pemeriksaan penunjang yang tersedia, dokter dapat melakukan pengobatan berdasarkan gejala klinik saja. Bagaimana pengobatan dan pencegahan klamidia? Umumnya pengobatan klamidia ini menggunakan antibiotik minum. Apabila sedang hamil atau ada komplikasi lainnya, sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter untuk alternatif antibiotik lainnya. Seperti pencegahan pada penyakit menurut seksual lainnya, pencegahan klamidia adalah dengan menghindari hubungan seksual. Atau kita melakukan hubungan seksual yang terproteksi misalnya menggunakan kondom. Sekian pembahasan mengenai klamidia. Saya dokter Arini Widodo, spesialis kulit dan kelamin. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.